Kenapa sih aku pacaran? Kita kadang sering bertanya kepada diri kita sendiri Bagi orang yang masih pacaran Kenapa aku masih pacaran? Kenapa aku tidak berhenti saja pacaran? Kenapa? Satu alasannya yang paling kuat Kau itu takut kehilangan dia Betul atau tidak? Kau takut kehilangannya Akhirnya kau pacaran Agar kau bisa menjamin bahwa dia akan menjadi milikmu Itu jaminanmu Banyak bukti-bukti orang yang pacaran 5, 6, 7, 8 tahun Tetapi tidak Allah satukan dia dalam cinta yang halal Dia tidak jadi teman hidupnya Karena memang itu bukan jodohnya Tetapi bukan berarti kita tidak berikhtiar Tetapi bukan berarti pacaran adalah ikhtiarnya Ikhtiarnya itu adalah mendoakan Cinta boleh cinta Tetapi jangan cinta yang bisa membuatmu jauh kepada Allah SWT Jangan cinta dengan cara yang tidak diredui oleh Allah SWT Cintalah karena ijitama alaih Yakin pertemuanmu itu karena Allah SWT Dan kau akan berpisah pun karena Allah SWT Tetapi kenapa kita masih ragu? Tetapi kenapa kita masih bimbang? Tetapi kenapa kita masih takut akan jaminan Allah SWT itu? Kenapa? Bagaimana Allah SWT mempertemukan antara Nabi Adam AS Yang berpisah dengan Hawa ketika diturunkan di bumi Lalu kemudian Allah SWT menyatukan mereka kembali setelah berpuluh-puluh tahun berpisah Lalu bagaimana kemudian Yaakob yang dipisahkan dengan anaknya Yusuf Tetapi kemudian dipertemukan kembali Lalu bagaimana kemudian dengan Sayyidina Ali Ibn Abi Talib Yang kemudian menyimpan cintanya dalam-dalam Begitupun juga dengan Fatimah Tuzahro Yang menyimpan perasaannya kepada Ali Tetapi Allah SWT menyatukan mereka Walaupun mereka tidak pernah mengatakan saling cinta Allah satukan mereka Apakah engkau masih merahukan Allah? Kalau cinta mereka sesulit itu pun Allah bisa satukan Bagaimana cuma cinta kalian? Kita sama-sama tidak tahu takdir kita Maka kita pun punya ada rasa takut di dalam diri kita Maka kita tepis Maka yakin bahwa semua itu yang terbaik adalah pilihan Allah SWT Amin Amin